Hai ternyata tampilan dalamnya seperti ini teman-teman terdapat sebuah bak tampungan air dan dua dudukan yang ditaburi bunga sajen Halo teman-teman semua berjumpa kembali di video art channel di video kali ini saya berada di kawasan pasar Jatisrono teman-teman tempatnya di belakang tuku bitang tuku peringatan pahlawan yang kubur untuk mempertahankan daerah Jatisrana jadi di kesempatan video kali ini saya meliput sebuah tuku yang tuku ini mungkin untuk teman-teman di kawasan Jatisrono dan sekitarnya tidak sudah tidak asing lagi ya karena tubuh ini juga menjadi tempat nongkrong para anak-anak muda tempat ketemuan para anak muda pada gebetannya jadi ini adalah tubuh tempat tubuh fenomenal kalau di kawasan Jatisrono kalau codenan juga sering juga di Jatisrono jadi ini adalah tubuh yang sebenarnya adalah tubuh peringatan pahlawan yang kubur untuk mempertahankan daerah kawasan Jatisrono Jatisrono adalah sebuah kawasan kecamatan Wonogiri di bagian timur yang kecamatan ini berjarak sekitar 27 km dari ibukota Kabupaten Wonogiri yang dimana kawasan ini telah menjadi saksi bukti sejarah masa penjajahan Belanda di Indonesia terdapat tiga bangunan sejarah di tempat ini yaitu Tugu Monumen yang yang diberi nama Tugu Bintang Candi Pasiraman dan Makam Pahlawan sebelum kita menuju Makam Pahlawan yang berlokasi di bawah jembatan kita mampir dulu ke sisi barat Monumen teman-teman yang disitu terdapat Candi Pasiraman atau oleh warga sekitar dikenal dengan nama Candi Pesing peninggalan Raden Mas Said yang lebih dikenal dengan gelar Pangeran Sambernyawa atau Mangku Negara 1 Candi ini dibangun sekitar 1822 Masehi yang pembangunannya menurut info menggunakan telur putih dan madu untuk merekatkan batu satu dengan batu yang lain dan sekarang kita akan mencoba masuk ke dalam Candi teman-teman melihat seperti apa isi di dalamnya ternyata tampilan dalamnya seperti ini teman-teman terdapat sebuah bak tampungan air dan dua dudukan yang kita pulih bunga sajen terdapat ukiran relief juga di sana dengan seseorang yang sedang memanah dua raksasa kita beralih ke bagian Candi sebelah kiri teman-teman dari samping kiri kita bisa lihat ini ada lorong sini dan disini juga ada tempat sama kayak tadi teman-teman ada dupa-dupa juga bekas dupa disini dan ini ada tempat air ada relief juga disini teman-teman sepertinya ini relief ramayana yang mungkin ya mungkin kalau saya salah bisa koreksi di kolom komentar ini mungkin seperti Rahwana Raja mencuri Dewi Cinta mungkin ya karena ini ada sosok satu ini berwujud buta dan ini ada perempuan dan ini ada tiga tiga laki-laki jadi di kawasan Jai Serono ini jaman dulu mungkin termasuk kawasan yang spesial ya teman-teman di perebutkan para penjajah juga ditempati di jaman kerajaan juga jadi lumayan tempat yang mungkin Jai Serono mungkin menjadi tempat yang strategis dari lokasi candi kita beralih ke sisi timur Monumen Tugu Bintang teman-teman dengan jarak sekitar 4 menit kita ke lokasi makam pahlawan yang berada tersembunyi di bawah jembatan saya katakan tersembunyi karena lokasinya yang jarang diperhatikan orang Pembuatan Tugu Bintang Yeah You 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 jadi teman-teman ini adalah makam pahlawan di kawasan jatisrona teman-teman di depan makam pahlawan ada simbol peluru peluru dari tembaga atau bukan tak kirain tembaga teman-teman jadi ini replika peluru yang dibuat dari semen yang dicat emas jadi kelihatan kayak tembaga teman-teman jadi seperti ini ya teman-teman tampilan dari depan makam pahlawan yang tepatnya di belakang atau di bawah jembatan yang mengarah ke jalan jauh Slogoimo Jatisrono disitu adalah jalannya dan jembatan ya teman-teman dan ini adalah makam pahlawan yang tidak ada yang tidak ada keterangannya teman-teman jadi makam pahlawan ini disini tidak ada keterangan dari siapa nama-nama mereka teman-teman jadi disini ada 1,2,3,6,8 disini ada 8 makam yang tidak ada namanya teman-teman jadi jejak-jejak pak lawan yang berperang melawan para penjajah di kawasan jatisrono ini berada disini teman-teman berada disini tempat persemayaman terakhir para pejuang kita yang telah melawan para penjajah yang tanpa identitas tanpa nama yang disemayamkan disini yang makam ini makam ini berada di tanah milik pemerintah Kabupaten Onoki jadi milik pemerintah tanah ini di sampingnya ada sungai sungai yang kering ada airnya jadi teman-teman begitu saja video kali ini meliput sebuah makam pahlawan di kawasan jatisrono melihat menampak tilas sebuah jejak-jejak para pejuang kita yang melawan penjajah di kawasan jatisrono terima kasih untuk yang teman-teman yang sudah menonton jangan lupa untuk like komentarnya dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati